Dari diri sendiri, kita gak perlu menunggu orang sekitar kita itu baik dulu Kita sendiri dulu yang baik, ya itu tadi kita kepanjangan diri kita Bikankah kalau seorang itu baik, kita dapat ya kebaikan itu ya Jadi masihlah kebaikan Kemudian apa lagi? M yang ketiga M yang ketiga M yang ketiga mulai dari sekarang Ini keren, ya? Dari sekarang, ya Kenapa? Dari sekarang Halo sahabat WC, ketemu lagi sama Bella Di BK Rusto, podcastnya Baya Jukai Pekanbaru Hai Nah, aduh merot Nah sekarang, aku bersama partner yang baru, yaitu Kak Flo Baik teman-teman, ini masih dalam program penguatan integritas Jadi kita akan membahas tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan dan sikap dasar Direkturan General Baya Jukai Dan kali ini, kita sudah bersama narasumber yang akan ngobrol-ngobrol sama kita Ibu Yulian Disiregar, Kepala Seksi, Pelayanan, Kepala Benan dan Jukai Tiga Hai Ibu Hai Bella dan Flores Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Ibu Jadi, teman-teman yang belum pernah nilai Ibu Yuli di layar kaca Ini pertama kalinya Ibu Yuli muncul di layar kaca Semoga ini yang pertama dan yang terakhir Sama dengan saya ya Semoga ini yang pertama dan yang terakhir Eh, kegitu Oke Ibu Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seru Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang integritas, Ibu Kak Flo Oke Integritas Ini kayak Kedengarannya serem ya Tapi kalau dibahas lebih jauh itu bakal lebih luas dan asik Jadi kan Ibu Yuli ini salah satu Yang sudah melewati banyak zaman Bejukai dari di bawah Yang gimana struggle-nya ya Ibu ya Jadi berapa tahun Ibu di BC? Dari 96, jadi sekitar 25 tahun lebih Aduh, 25 tahun lebih Umur aku baru sampai 25 Ya, kalian sepertinya rasa ya Umi Dia juga ya Umi Yuli, aku mengatakan Umi Yuli, Kak Umi Biasanya bunda Bunda Yuli Ini karena cewek-cewek jadi kayak hahaha Itu tuh Hahaha Aku harus ada cowoknya bebet Iya Nah Terima kasih Bela Pertanyaannya Tapi sebelum saya jawab coba nih Untuk Bela dan Blo Ketika mendengar kata integritas Apa yang terbesar di pikiran? Oke, kabur kita gak mau Hahaha Gak jadi Kalau yang selama ini kita pelajari ya Bela Yang masa kerja kita yang gak panjang ini Hahaha Kalau integritas itu setelah saya kayak Sama pikiran, sama tindakan Dan ya sama yang di hati Sejalan gitu ya Perbuatan, pikiran Yang dikatakan Tensekuin gitu ya Dapat dipertanggungjawabkan Sama Terakhirnya Tengkuin dapat dipertanggungjawabkan Jadi salah satu Yang kalian katakan Itu bener dong Merupakan salah satu Deponisi dari integritas Ada juga Deponisi integritas itu Dia berasal dari Bahasa latin ya Dari kata integritas Yang artinya Utuh dan lengkap Jadi merupakan suatu Kondisi Atau situasi yang Menggambarkan suatu Keutuhan Atau kelengkapan ya Sehingga Dia bisa Memiliki potensi Yang memancarkan Kewibawaan dan kejujuran Jadi Sangat lengkap ya Utuh dan lengkap Jadi Kalau pakai Deponisi ini Seluruh nilai-nilai Kementerian Keuangan itu Mereka kan Salah Salah satu Bagian dari Integritas Tapi mungkin kali ini Kita akan coba Bahas Integritas Ini ya Berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan ya Rilangkunya Pertama itu Dia bagus Sikap jujur Tulus Dan dapat dipercaya Kan Ya betul Yang kedua Menjaga martabat Dan tidak melakukan Hal-hal tercera Jadi Jadi Jujur itu Dia Tulis hati Tulis hati Mengatakan apa adanya Tidak berbohok Kemudian Kalau Tadi Tulus ya Tulus sungguh Jadi Tulus itu Mendekati ikhlas Gitu ya Selain Integritas itu Ikhlas juga Tidak hanya jujur Dan dia juga Dapat percaya Dapat percaya itu Dia Mirbi Amanah Gitu ya Suatu Amanah itu Suatu sikap yang Atau perbuatan Yang apabila Diberikan perintah Atau mandat Tugas Dia Bisa menyelesaikannya Dengan baik Jadi Bedanya dengan Jujur itu Ya Jujur merupakan bagian Dari integritas Gitu ya Jadi Mengerti integritas itu Lebih luas Dari Jujur Kalau Dalam Praktek sehari-harinya Gimana Ada misal ngasih tonton Beritanya integritas Dan Jujur Kalau Jujur itu Lebih ke Sehari-hari Lebih ke Perkataan Gitu sih Lu Kayak Ngomongnya Gimana Perjadinya Seperti apa Itu Kalau integritas itu Kayak Lebih Apa ya Kayak Dalam instansi itu Aku lupa Dalam instansi itu Misalnya ada Misalnya dia Masalah tugas ya Kalau Saya kasih contoh Seorang Pemeriksa fisik Barang gitu ya Misalnya dia Maksana Kerjakannya Pemeriksa fisik Barang Kemudian dia Mendapati Sesuatu Sesuai Barangnya Sesuai Dengan klinis Dia menuangkannya LHP Dia Berbuat jujur Karena memang dia Mendapatinya Ketika mengadakan Periksa fisik Memang dia Tidak 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 terdapat Perbedaan gitu Antara Pek Inggris Dengan yang Adam Jadi dia Jujur Tapi Seorang yang Beintegritas itu Tidak hanya Jujur Mungkin dia Jujur Menuangkan DLHP nya Tapi Waktu itu Dia Mengenai pemeriksaan Jam 12 Sementara Pengguna jasa itu Sudah datang dari Jam 8 Itu salah satunya Atau Atau Dia Melaksanakan Periksaan fisik Itu Tidak sesuai dengan Aturan gitu ya Tidak sesuai dengan SOP Apakah memang sudah Sesuai Berapa persen Yang diperiksa Kemudian dia Bagaimana bisa Memastikan Supaya barang itu Semua terlihat Memastikan Memang Sesuai Oh iya Kali ini sampaikan Jadi apa sih Teguh dan Utuh ya Bu Kek Kek Tidak hanya jujur Tapi Sesuai Aturan Sesuai Aturan Sesuai Waktu Dalam Prakteknya di lapangan Ya Bu Kan kita tuh Kita tuh Sering banget gitu Di uji Sama lingkungan Sekitar kita Nah Gimana sih caranya Biar kita tuh selalu Mengugang teguh Dan nilai Intabilitas itu Dalam setiap Pekerjaan kita Oke Ujian ya Ujian ya Ujian selalu ada Apalagi Kalau saya ya Mengalah Sudah 25 tahun Jadi Waktu itu Tahun 90an itu Waktu penerimaan saya Masa Masa transisi Antara Masa Jahiliyah Dengan Reformasi Gitu Dulu Jaman dulu Malah Ujiannya tuh Lebih besar ya Dari sekarang ya Apalagi Dulu tuh Penghasilannya beda Dengan sekarang Masih juga Ratusan ribu Gitu ya Penghasilannya Kalau sekarang mah Udah besar Jadi Menurut saya Dibandingkan Jaman dulu ya Ujiannya itu Jaman lebih kecil gitu ya Kalau Dalam hal Dalam hal Keuangan gitu ya Nah Bagaimana cara mengatasinya Saya punya teman nih Hmm Ada di Medan ya Jadi Dia itu Hmm Mungkin 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 dia bukan Tidak Tidak kuat gitu ya Menghadapi Menghadapi Langsung hal Seperti itu Tapi dia Mungkin dia Lebih nyaman Dan lebih tenang Untuk berada Di Suatu tempat ya Suatu tempat Atau di bagian Yang Hmm Kecil ujiannya gitu Untuk hal seperti itu Jadi Sejak dia masuk Dia memilih Kerja di Seksi perben Di perben Di perben itu Dia sampai Lebih dari 5 tahun Dan dia Menikmati Sampai dia Menjadi ahli Disitu gitu Ketika dia Ditawarkan Untuk pindah ke Seksi Di pabean Dia menolak Dan Dia sampaikannya Kepada saya Bahwa Saya tidak mau Bu Saya memang Lebih nyaman Di perben Dan sekarang Karena sudah lama di perben Itu gak mungkin ya Disitu terus Akhirnya dia sekarang DKI DKI itu juga sudah 5 tahun lebih Dan disitu Sampai sekarang Dia Dia ahli Gak cuman terampil Ahli ya Dia ahli Semua data Ijen-jenis semua Dia pegang Jadi Seksinya Kalau kesuksinya itu Kalau Meminta data Dan peraturan Itu Sama dia Jadi Dia itu Dengan cara Memang Menghindari Menghindari Lingkungan itu Nah Kalau misalnya Pelosambela Apa nih kiranya Agak susah nih Sebenernya Di bagian manapun itu Sama aja sih ya Tapi Bener kata ibu Kalau Misalnya Beda Kalau Saya kan pernah pengalaman di umum Dan di Pkc Itu Godaannya beda Kalau misalnya di umum Mungkin Bener-bener yang gak Ya Kecil Ya sih Kalau kan hampir gak ada sih Beda sama Kalau di Pkc Berhubungan langsung Sama BPDK Dan Pengguna jasa tuh Gak tau Bila ya Bila udah Gak di Pkc Gila 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 Sebenernya yang paling sesuai itu ini gak sih, gratifikasi. Itu karena sebenernya walaupun kita udah bekerjanya tuh betul gitu sesuai dengan hati kita, dengan kewajiban kita, dengan apa sih peraturan yang ada. Udah selesai ini kita kerja tapi tiba-tiba orang itu datang memberikan sesuatu kayak misalnya ngajak makan aja lah hal-hal yang kecil kayak gitu. Kayak gitu kan agak susah juga untuk ngelak-ngelak. Tapi mau gak kita harus nolak gak sih? Kalau yang kayak yang ekstrim gitu Bu, yang ekstrim kali ya, gak pernah, gak ada Bu, gak ada. Kalau yang secara tidak langsung, yang kayak misalnya masuk terselubung secara tidak langsung gitu, itu pintar-pintar ya sih, menghindari gitu. Tapi kalau yang terang-terangan, yang secara ekstrim gitu, insya Allah tidak ada. Tapi kalau yang seperti, apa namanya ya itu, kayak kaflo yang tadi ajak makan, atau tiba-tiba mendapat hadiah gitu kan, kalau yang kecil-kecil gitu masih bisa dihindari. Alhamdulillah berarti sudah ada usaha yang beruntung ya, dan memang yang penting niatnya gitu, memang kita gak menginginkan gitu ya, gak menginginkan hal itu. Tinggal bagaimana cara-cara kita untuk menghindarinya. Mungkin ya sudah cukup baik ya, kalau berusaha menghindari, memang sebaiknya sih, kita hindari gitu ya, untuk lebih tenang sih, memang kita menghindari hal-hal itu gitu. Mungkin ada beberapa cara ya, misalnya, dengan keyakinan ya, tapi salah satu caranya yang tertinggi adalah, kita, cara, eh ya, jombor-jombor, jombor, 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 jombor. Kita merenungi gitu, merenungi kesudahan ya, atau nasib orang-orang yang melakukan korupsi gitu ya. Bagaimana secara, ya kita, kita bayangkan aja mereka di penjara gitu ya, di penjara dan bukan mereka saja yang malu, tapi ya ada anaknya, ada istrinya, keluarga gitu ya. Mungkin itu patut kita merenungi, terutama orang tua kita ya gitu ya, mereka yang sudah mengorbankan banyak gitu, untuk kita bisa masuk, orang menyekolahkan, bisa masuk bekerja gitu ya, ternyata, ya, hanya karena suatu godaan gitu ya, kita mengecoalkan mereka, membuat malu mereka gitu ya, membuat sedih mereka, itu bisa jadi perangkat. Kemudian, mungkin, meningkatkan rasa syukur kita ya, langkah yang baru, meningkatkan rasa syukur kita gitu. Betapa, masuk kementerian keuangan itu adalah dambaan ya, dambaan, ribuan, bahkan jutaan gitu ya, jutaan. Anak-anak yang tamat SMA gitu, ingin masuk gitu ya. Ternyata, setelah masuk, dan kita alhamdulillah dapat penghasilannya yang cukup besar ya, mungkin, seorang sarjana yang masuk ke swasta pun tidak sebesar yang kalian terima gitu. Jadi, memang harus sangat disyukuri gitu. Dan itu juga, enggak sebenarnya, enggak cuma berkaitan sama uang ya, tapi juga dalam pekerjaan gitu, kita harus melakukan integritas seperti datang tepat waktu, terus juga bekerja, benar-benar bekerja gitu, memanfaatkan fasilitas kantor dengan sebaik-baiknya, menghasilkan peningkat pribadi gitu, sebetulnya. Ya, itu wujud rasa syukur kita seperti itu, karena kita sudah merasa bersyukur, maka kita ya memanfaatkannya dengan bekerja dengan baik gitu ya, cuma tempat waktu mungkin. Nah, ya kita mulai dari hal-hal yang kecil gitu ya, dengan tempat waktu gitu, tempat persensi di tempat yang sudah ditentukan ya, kalau WFO itu, kerja dengan baik. Itu juga, kalau menurut saya di kantor kita juga program penguatan integritasnya juga cukup baik bu, kan dari sikap petawan internal juga ini, kegiatan ini juga termasuk dari penguatan integritas gitu, yang mau disosialisasikan kepada pegawai dan juga pengguna jasa gitu. Ya, juga nilai anti-KKN itu setiap, hampir setiap bulan, setiap minggu juga selalu kita sampaikan. Dan tiap hari kita dengar, kita mendengarkan ilah-ilahnya Kementerian Keuangan dan sikap dasar PKW Direktur Cintal Beran Cukai. Ya, jadi memang peran Siksi KI dan program-program dari penguatan integritas juga menunjang ya, menunjang untuk penguatan integritas. Sebenarnya juga sistem-sistem yang dibangun ya, seperti adanya CCTV, itu juga mendukung ya, CCTV seorang takut gitu ya, untuk melakukan ini karena, oh ada CCTV. Tapi kembali lagi, integritas itu sebenarnya adalah yang baik itu yang dibangun dari keyakinan diri sendiri gitu ya, keyakinan bahwa CCTV itu kan sistem ya, jadi bisa saja dengan kealian teknologi itu bisa diakali. Tapi kalau ada keyakinan dalam diri bahwa CCTV Allah itu selalu ada, itu sudah bisa dibohongi ya, nah itu tadi mungkin ya, yang bisa menguatkan itu adalah keyakinan dalam diri yang selalu ada, selalu merasa dalam pengawasan Allah gitu ya. Bahwa kita itu memang tidak pernah sendiri hakikatnya ya, pasti ada Allah, ada Malaikat, yang pasti ada hati nurani kita ya, kalau hati kita bersih pasti itu, kalau mau membuat salah, Nah itu nggak enak kan, takut gitu ya kan, masih hati itu bicara gitu, dia yang menegur kita duluan gitu, jadi ya makanya kalau orang yang penemai hatinya sudah ini sudah baik, InsyaAllah dia sendiri yang akan menegur hati itu ya, karena dosa itu kan sebenarnya sesuatu yang terus dihati, karena takut dia diketahui manusia gitu, tapi memang hakikatnya, karena ada ulama yang mengatakan tuh, yang kata-kata bahwa kamu adalah ketika sendiri gitu kan, ketika rame-rame. Iya benar. Jadi sebaiknya, ya di tempat rame kita baik, tapi juga ketika sendiri atau tidak ada orang juga harus baik, karena memang kita nggak pernah sendiri tadi. Oke, kemudian apa lagi? Nanti lah yang bisa. Seperti ini kita bu, apa namanya? Pengajian. Boleh, boleh. Tapi emang kita bisa kayak gitu, harus diberkaitannya sama. Hati nurani. Ya itu tadi ya, salah satu, meningkatkan ibadah anak. Ya benar. Meningkatkan iman. Iman, ibadah kita. Jadi nggak mungkin seorang itu bisa meningkatkan integrasi tanpa pertolongan Allah ya. Kalau agama lain mungkin juga harus dekat gitu sama Allah ya. Jadi nanti dia akan membimbing ya hati nurani, mana yang baik, mana yang enggak. Dia akan pilih gitu kan. Kemudian juga keyakinan bahwa semua perkataan kita, perbuatan kita, kemudian apa yang kita terima itu harus bertanggung jawabkan. Sekecil apapun gitu. Nah, tentu apalagi kalau seorang kepala keluarga nih ya, laki-laki ya. Itu pengen yang dinafkahi, memberi nafkah itu dengan hasil yang baik gitu ya. Yang haknya. Kemudian kalau yang belum menikah nih, kepengen memberi apa sih, memberi, menyenangkan orang tua itu dari, memang dari apa namanya, dari hasil yang memang baik gitu. Itu kan kalau misalnya kita, itu kan dalam upaya ini ya bu ya, upaya kita dalam menghadapi gitu kan bu ya. Tapi kalau semisalnya, bagaimana upaya kita untuk mengkampanyekan, kayak bukti nyata langkah konkret kita dalam mengkampanyekan, dalam istilahnya kayak melakukan pencegahan untuk penguatan integritas ini loh. Kayak bukti apa sih yang harus kita lakukan untuk mengkampanyekan hal ini? Kalau dari kalian apa kira-kira, apa yang akan kalian lakukan gitu untuk mengkampanyekan integritas ini? Ini gak sih, podcast kita sekarang sih. Sudah berkampannya. Semoga saya juga, saya mau melakukan ini, saya berharap ini bisa bermanfaat gitu loh. Bukan hanya bagi banyak orang, tapi yang terutama bagi diri sendiri, gitu nih kita sendiri. Jadi ketika kita, saya ya ketika saya mendengar ini mungkin suara saya itu bisa mengingatkan diri saya gitu. Kalau kata guru saya, kita ngomong itu paling deket sama telinga sendiri gitu. Abisnya ya. Tapi kalau kayak gini, lebih deket aja. Iya, kalau lebih. Jadi kalau bukti nyata langkah konkret dari, kalau generasi muda ya. Banyak sih caranya sih. Menurut ibu dulu deh, nanti kita habis itu. Kalau saya pakai 3A, kalau kata A agim itu 3M ya. Mulai dari yang kecil. Ah iya benar. Dari yang kecil dulu. Misalnya ya, apa nih yang belum baik dari diri kita kita perbaiki. Pasal absen kita masih kurang tepat waktu. Eh, gue masih gak di kantor absennya gitu ya. Mungkin itu kita perbaiki, jadi absennya di kantor. Kemudian ini jam-jam kantor ya, berada di kantor. Cuma kalau absensi ini mungkin agak nilema ya. Agak susah bagi ibu-ibu yang punya anak ya. Karena memang saya merasakan sendiri, pingin banget jadi deket sama anak terus ya. Tapi mungkin bisa dipikirkan untuk apa namanya, apakah memungkinkan gitu, apa namanya dibuat TPA, tempat penitipan anak ya. Di dekat kantor atau di kantor mungkin gak itu. Karena di beberapa pusat asasta itu sudah ada yang melakukan itu. Jadi seorang ibu itu bisa tenang bekerja gitu. Karena anaknya deket. Bisa menjadi salah satu solusi. Semoga ya bisa dipikirkan gitu ya. Kemudian tadi apa? M yang pertama nih mulai dari yang kecil-kecil ya. Iya. Kita perbaiki. M yang kedua? Mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Nah, jadi kita gak perlu menunggu orang sekitar kita tuh baik dulu gitu ya. Ya udah, kita sendiri dulu yang baik. Ya itu tadi, kita kepanjangan diri kita gitu ya. Bukankah kalau seorang itu baik dengan diri kita, kita dapat ya kebaikan itu ya. Mudah-mudahan jadi wasillah kebaikan ya. Kemudian apa lagi? M yang ketiga. M yang ketiga. M yang ketiga. M yang ketiga mulai dari sekarang. Woi. Ini keren ya. Mulai dari sekarang guys. Kenapa dari sekarang? Ya. Ya gimana? Kita lihat aja ya. Beberapa bulan kemarin itu sudah zaman gini banyak gitu yang meninggal sekitar. Bahkan yang lebih-lebih muda itu sudah. Sudah tidak ada lagi gitu ya. Jadi ya jangan menunda-nunda gitu. Kalau mau baik baik dari sekarang. Kita gak tahu gitu apa yang terjadi besok. Bahkan setu jam lagi kita gak tahu apakah kita masih tau gak kan? Betul. Ya bener. Jadi ya sama-sama lah kita mulai sama-sama perbaiki diri. Karena hakikatnya ya gak ada gitu orang yang gak punya salah ya. Ya gak punya salah pasti kita semua punya salah gitu ya. Dan memang gak mungkin gak ada yang. Ada orang yang gak punya salah itu gak mungkin. Ya. Hanya. Rasul yang masuk ya. 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 Memang orang yang baik itu bukan yang dia punya salah. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang ketika salah itu dia. Tidak pun dan memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki gitu. Jadi ya gak apa-apa juga kita sombong gitu. Jadi seorang kalau seorang menilai kita baik itu sebenarnya bukan kita yang baik gitu ya. Hanya Allah aja yang menentu baik-baik kita gitu. Iya bener. Jadi kita sama-sama memperbaiki diri. Kayak luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Jadi kalau yang tadi Bella ambil yang paling mengena itu adalah 3M. Yaitu mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Tuh guys. Dan sebelum kita menutup podcast kita hari ini Ibu, Bella ingin bertanya sama Ibu. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada penonton Bekarus? Yang merupakan bisa aja pegawai ataupun penguat sahabat yang juga bukan baru. Dalam penguatan integritas. Oke. Terima kasih Bella. Boleh ditutup dengan kisah gak? Boleh Ibu. Saya suka sekali kisah-kisah. Boleh banget. Intinya sih memperbaiki konsep kita ya tentang rezeki. Nah selama ini kan kita merasa bahwa rezeki itu hanya berupa uang ya. Padahal kesehatan. Kemudian pasangan hidup yang baik. Anak yang baik. Orang tua saudara-saudara yang baik itu rezeki kita. Bahkan diri kita sendiri itu sebenarnya kaya ya. Sudah kaya banget gitu. Karena saya pernah mendengar kisah dari seorang yang gagal ginjal ya. Suami gagal ginjal ya. Dia sampai mencari donor itu sampai ke negeri. Susah gitu cari di dalam negeri. Sampai mencari keluar negeri itu sekitar dulu ya. Berapa tahun yang lalu itu. Harga satu ginjal itu sampai 500an juta ya. Masya Allah. Kita punya dua ginjal itu udah berapa ya. Gitu harganya. Kemudian mata kita. Mata kita tuh suatu hal yang sangat ini ya. Berharga. Kan kita gak mau juga menukar mata kita dengan harga 1 M ya. Kemudian kita bernafas. Kita masih dikasih bisa bernafas dengan baik. Kemarin waktu jaman pandemi ya. Kemudian orang yang sakit itu perlu oksigen. Kalau harus bayar berapa ya harganya gitu. Ini memang harusnya bersyukur. Ini memang banyak sekali. Dan kita sebenarnya udah bayar. Kemudian yang kedua itu konsep rezeki itu bahwa sesuatu yang memang sudah ditandirkan untuk kita. Pasti kita terima. Tapi yang tidak ditandirkan pada kita itu. Kita pasti tidak bisa menerimanya gitu. Nah kisahnya itu bisa tentang sepotong terong. Pernah dengar gak? Belum. Kayaknya pernah dengar tapi gue lupa. Mungkin beda. Sepotong terong gak pernah nih. Kayaknya belum pernah sih misalnya. Pernah ya. Kita coba ya. Jadi di daerah Damasmus itu ada sebuah masjid. Masjid itu ada suatu ulama gitu. Yang suka mengajarkan. Ini ya. Mengajarkan agama gitu disitu. Dan ulama ini sangat pakir. Dan dia menjadi panutan bagi penikutnya gitu. Menikuti kepakirannya dan menahan diri dari meminta. Nah disitu ada muridnya. Yang tinggal di masjid. Nah dia sudah dua hari gitu. Tidak. Tidak makan gitu. Nah jadi udah hari ketiga. Pada hari ketiga. Kemudian ini merasa. Oh sudah saya udah terpaksa nih gitu ya. Dalam keadaan darurat. Mungkin saya boleh gitu. Untuk mencuri. Akhirnya dia naik ke atap. Atap masjid. Yang bersambung dengan rumah-rumah itu. Ada berapa rumah. Nah di atas satu. Di atas satu rumah dia mencium pemasakan. Maka dia masuk ke rumah itu. Masuk ke dapur. Di bukanya ada sebuah terong. Karena dia lapar. Di gigit ya. Dia gigit. Tapi ketika dia menggigit. Dia teringat istighfar dia gitu kan. Ini bukan hak saya gitu kan. Maksudnya saya tidak melakukan ini. Ini bukan hak saya. Akhirnya dia tinggalkan terong itu. Dia balik ke masjid. Nah ketika balik ke masjid. Sudah ada seorang wanita. Wanita datang ke situ. Keseh yang ngajar ini kan. Kemudian. Kemudian. Wanita ini minta. Untuk dinikahi gitu. Untuk. Saya minta dinikahi oleh seseorang. Karena dia baru saja. Ditinggal oleh suaminya. Kenapa dia minta dinikahi. Karena dia. Di situ tinggal seorang diri. Dia takut gitu ya kan. Yang digambu. Akhirnya. Ulama ini melihat. Tidak ada gitu. Orang di sekelilingnya. Yang dilihat. Pemuda ini gitu. Dipanggilnya pemuda ini. Mau gak kamu menikah. Dengan wanita ini. Ya seh. Dia ulama. Ya seh. Bagaimana saya mau menikah. Saya gak punya apakah gitu. Wanita ini. Gak apa-apa. Saya baru ditinggal suami saya. Saya nya perlu temen gitu ya. Perlu temen. Untuk menemani saya gitu. Supaya. Tidak ada mangu saya. Karena saya tinggal di kota ini sendiri. Gitu kan. Yang saya nya. Bersama. Paman saya yang udah tua. Gitu. Akhirnya. Dibikahkan lah ya. Itu ya. Balinya tadi paman yang gak. Setelah menikah. Mereka pulang lah ke rumah. Gitu kan. Dia ajak pulang ke rumah wanita ini. Dia udah curiga gitu. Kok. Masuk ke rumah ini. Gitu. Sepertinya saya masuk ke rumah ini. Gitu. Setelah sampai di rumah. Istri itu. Menawarkan. Kamu makan. Gitu kan. Mau. Karena dia lapar kan. Ketika sampai di tempat. Andai dia. Di ruang makan itu. Dibukanya. Terong. Terong. Loh. Ini terongnya sudah digigit. Gitu kan. Siapa yang menggigit terong ini. Gitu kan. Istrinya. Rupanya. Laki-laki ini menangis. Menceritakan. Dia mengakui. Gitu. Dia lah yang menggigit terong itu. Gitu kan. Tapi saya keburu sadar. Gitu kan. Bahwa ini bukan hak saya. Akhirnya. Istrinya mengatakan. Inilah balasan dari Allah. Gitu. Kamu meninggalkannya haram. Tapi kamu. Mendapatkan terong ini. Dengan cara yang halal. Gitu kan. Insyaallah. Bahkan kamu mendapat. Pemilik terongnya. Dan rumah-rumah itu. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya. Mungkin. Ini pelajaran kita. Bahwa. Ah ya. Kalau yang halal itu. Pasti kita dapat. Gitu. Mengapa kita cari yang halal. Ya. Betul. Mungkin itu aja. Ooooooh. Terhal. Terhal. Luar biasa. Ya aku pernah dengar. Terhubungi lupa bu. Jadi ingat lagi. Semoga bermanfaat. Amin. 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 Luar biasa bu Yoli. Apa lagi ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tapi. Ini. Kalau kita luas. Penguatan aktivitasnya lebih. Luas lagi. Pasti luas banget bu. Contoh-contoh kisah kita juga banyak banget Betul Terima kasih Ibu Yuli Kak Flo Terima kasih sahabat BG sudah nonton Ikuti terus konten-konten BGK Pekan Baru Di kanal Youtube BGK Pekan Baru Jangan lupa like, komen, dan subscribe